Rumah seorang wartawan online yang bernama Muhammad Gulam Najairi, 34 tahun, di Komplek DKI Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, di Bobol Maling saat ditinggal pergi liburan tahun baru 2022. Akibat kejadian ini, ia mengalami kerugian material mencapai 80 juta rupiah. Dikutip dari Kompas.com, pada Minggu 2 Januari 2022, Gulam menjelaskan sejumlah barang berharga miliknya raib di Gasak Maling. Di antaranya motor senilai 10 juta rupiah, uang tunai senilai 15 juta rupiah, dan uang 100 dolar. Selain itu, perhiasan emas seberat 25 gram, logam mulia seberat 30 gram, 5 buah jam tangan, dan 2 buah handphone juga hilang. Diakuinya, ia mengetahui kejadian ini saat pulang ke rumah setelah liburan tahun baru bersama keluarganya dari Bogor pada Sabtu 1 Januari 2022 sore. Gulam berujar, kejadian bermula saat ia pergi menginap di Bogor sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat pulang ke rumah, kondisi gembok pagar rumah sudah tidak ada. Maling tersebut mencongkel pintu utama rumah dan pintu kamarnya. Gulam menduga komplotan Maling menggunakan linggis untuk merusak pintu. Komplotan Maling tersebut mengambil uang dan emas miliknya dilaci lemari kamar Gulam. Sementara itu, handphone dan 5 jam tangan digasak Maling dilaci meja kerja milik Gulam. Atas kejadian ini, ia kemudian melapor ke posek Duren Sawit. Ia berharap polisi bisa menangkap komplotan Maling yang membobol rumahnya. Gulam menyebutkan aksi komplotan Maling tersebut sangat merusakan warga.